Dua hari puluhan rumah warga di desa Darungan kecamatan Yosowilangun Lumajang masih terendam banjir. Ketinggian air banjir 50 cm. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Bahkan warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Banjir juga mengakibatkan sumur warga tercemar sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. BPBD Kabupaten Lumajang melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Berkira kurang lebih ada sekitar 40 paka lebih yang terdampak banjir. Kemudian hari ini kita ada dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Lumajang juga diupayakan dari bantuan relawan berupa air siap gunung untuk membantu warga yang terdampak banjir luapan air di desa Darungan. Selain banjir merendam pemukiman warga, sebanyak 120 hektare lahan pertanian warga terendam banjir. Tanaman petani berupa pani, cabai, timun, serta tebu terendam banjir. Lahan pertanian yang terendam ada 120 hektare. Itu melebihi komoditas padi, ada horti berupa cabai, ada timun, lelaki ada komoditas kerbunan yaitu tebu. Di total luas yang terendam 120 hektare. Banjir ini terjadi setelah sungai Gogosan dan Kali Gede tak mampu menampung debit air sehingga meluap ke pemukiman dan lahan pertanian warga. Warga berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai hingga hilir sungai yang menuju pantai sehingga banjir tahunan di desa Darungan ini segera teratasi.